Halo teman-teman, pihak kabar, baik lagi di Game for International, saya puja si kacamata yang suka bermain game Di video kali ini aku mau ngasih tips kalian buat kalian yang baru mainin game Doraemon Story of Season ini Cara yang paling gampang buat dapetin uang teman-teman ya Kalau Youtuber lain itu kan biasanya dia ngasih tipsnya itu Pasti dia bilangnya nyaraninnya di awal itu kan dia bilang mainin aja di awal Kalau menurutku itu mainin itu ngabisin waktu ya cuy ya Ngabisin waktu itu maksudnya kita jadi introvert gitu loh teman-teman Jadi kita kurang sosialisasi ke masyarakat, ke warga di sekitar Story of Season ini teman-teman Jadi aku lebih nyaranin kalian itu buat mancing teman-teman ya Mancing itu lebih menghasilkan teman-teman Tapi mancingnya itu nggak mancing sembarangan Kita nggak bisa mancing di spot sembarangan teman-teman Karena beberapa ikan itu dapetnya emang murah teman-teman ya Cuma dapet tuh ada yang 200, ada yang 300, ada yang cuma 60-an Tapi yang paling penting itu mancing itu paling enak di Apa namanya teman-teman Mancing paling enak itu di tadi sih sebenarnya Tapi sebentar aku mau ini udah aku siram semua ya teman-teman ya Ya ini teman-teman ya Kenapa nggak aku mainin dari awal teman-teman Karena aku ketagihan cuy Ini game ini bener-bener bikin Aduh asik banget teman-teman Ini progres Aku udah lagi nanam jagung teman-teman ya Terus aku udah ada kuda Terus udah ada pintu kemana saja Udah ada Ini cave Ini lepasnya ini Biar dapetinnya Nanti kalau sempet nanti aku bikinin Caranya buat dapetin kuda itu Terus ada event buat kita punya teman si monyet Ada si apa Tupai Ada si beruang Banyak teman-teman ya Jadi Bentar kita Ada kelinci juga teman-teman ya Bentar aku mau lihat ada event nggak ya Terus aku saranin buat kalian itu ya Misalnya kalian Kalau udah punya pintu kemana saja Usahain kalau kalian jam segini Jam 7-10 pagi itu Kalian keliling-keliling cuy Untuk mencari apa Untuk mencari event Event sini tuh Maksudnya cutscene gitu loh teman-teman ya Tuh Kalian aja kan ada cutscene Yang bisa kalian dapetin Oh nggak ada Oke Oke Kita kasih makan Udah-udah belum ya Aku lupa Ini soalnya saya savekan semalam Soalnya teman-teman ya Udah aku tanya-tanya Udah Selalu ya Udah itu kalian tanya setiap hari Terus kalian kasih Eh Udah habis ya Oh ini kasih snack Dia tuh sukanya snack teman-teman ya Oh udah Terus Ayam Jangan lupa teman-teman Jadi tips ini tuh enak Untuk apa Jadi kalian tuh tetap Memainin game Marvel's Moon nya Tidak fokus ke mining Jadi bisa sosialisasi juga Jadi kalian tuh bisa Setelah kalian mancing itu Kalian bisa beli sapi Dan Ke Ayam Terus kalian bisa Nanam juga Jadi nggak habis waktunya Untuk mining aja Karena aku liat Youtuber yang lain tuh Dia mining Nggak habisin waktu Dari pagi Terus dia nap Tidurnya sebentar itu Sampai ke subuh Tengah malem Terus dia nambang lagi Kayaknya tuh menghabisin Waktu banget ya Menurutku ya Menghabisin waktu tuh Dalam artian tuh Dia jadi Oh ini Ini kucing juga Aku dapet ya Jadi dia tuh Nghabisin waktu Dan ngurangin interaksi Kepada warga Teman-teman Lihat ya Nih Emang sih Emang Aku belum dapet Biru semua Kayaknya udah biru ya Tuh teman-teman tuh Udah hampir biru semua Bahkan si smithy Udah warnanya biru tua Setelah biru tua Itu kita bisa dapetin Ijo teman-teman ya Nah Tuh ada Beruang rabbit Squirrel Apa Si monyet Nah Terus Ada si kitty Dan speed Tuh Banyak Aku udah upgrade rumah Chicken Udah punya dua Sapi sama Domba Aku belum beli Karena Kemarin tuh Aku fokusnya itu Untuk Peternakan aja ya Buat Buat ke warga dulu lah Buat ngambilin Cutscene-cutscene nya Buat Aku juga masih Harus nyari Doggy Oke Langsung aja kita mulai Alat pertama Yang kita butuhin itu Seharusnya itu Disini teman-teman ya Bentar Apa udah aku bawa ya Oh ini Alat yang pertama kita butuhin Itu pancingan teman-teman ya Iron Iron road Ini kalau menurutku Si kempas itu Aku nyoba Pakai pancingan Biasanya juga dapet Tapi Usahain kalian tuh Dapet Pakai fine ground bait Ini ya teman-teman ya Terus Selanjutnya Kalau buat kalian Yang belum dapet Pancingan itu Kalian pasti dapet Satu scene Dimana Sandy tuh Menawarin Pancingan Jadi kalian baik-baikin aja Si Sandy Kalian aja Kalian bakal dikasih pancingan Terus Kalau misalnya Udah di Apa Udah ada cutscene ya Kalau kalian salah jawabkan Biasanya tuh Dia gak bakal Ngasih pancingannya langsung Datangin aja dia Datangin aja Sandy langsung Kesini Bentar-bentar Datangin aja Sandy langsung Di Zazan Cape ini ya Teman-teman ya Zazan Cape Buat dapetin Pancingannya Setelah itu Kalian mancing aja Gak apa Seharusnya aku pakai Pintu kemana saja Biar lebih cepat ya Bentar Aku mau Bentar-bentar Aku lupa Map Kita sampai mana ya Kita sampai Ke Oh iya itu Rolling Forestnya Situ ya Oke Oh iya salah Kita naik kuda dulu Nah buat kalian yang misalnya Belum punya Pintu kemana saja Bisa pakai kuda teman-teman ya Kudanya juga enak kok Dipakai Ya harus dinaikin sih Bintangnya biar jadi murut ya Jadi kalian jangan lupa Untuk ngasih makan setiap hari Nah disini teman-teman Tapi Buat Misalnya kalian Lagi Kesusah nyari duit Kesusahan duit Buat beli Apa namanya Umpan Kalian bisa dapetin disini teman-teman Disini tuh Sering banget dapet umpan ya Menurutku ya Coba ya Ini umpan yang kayak gini ya Fine Taruh aku deketin Biar enak liatnya Nah kalian mancing sini aja Buat dapetin umpan Misalnya Kalau kalian pancingannya tuh Masih jelek Masih yang awal-awal Itu yang butut Kalian bisa mancing sini teman-teman Cara mancingnya juga gampang kok Teman-teman ya Ini tinggal tunggu Tep Dapet Ambil Bener gak dapet Oh dapet ikan dong Kok tumben Biasanya aku mancing sini Dapetnya si Itu loh Fine Grun Bait Disini tuh Cara paling gampang ya Misalnya kalian Kok jadi banyak ikan Sini gitu Biasanya dapetnya tuh Pancingan gitu Atau kalian bisa beli langsung Di Sandy Kalau harganya yang Murah Yang warnanya silver Itu cuma dapet 100 Eh yang cuma harganya 100 teman-teman ya Terus yang Agak mahalan tuh Yang warnanya tadi Yang kunin Wih mahal Ini piranda Kok malah dapet piranda Sini Pokoknya gitu ya Disini kalian bisa dapet lah Pas gak aku record Malah gak dapet Kalau pas aku record Apa Pas aku gak record Dapet Kalau pas aku record Gak dapet Pokoknya situ teman-teman ya Dapetin find ground bait ya Atau kalian juga bisa Kok dapetin disini Kadang-kadang Mana tadi tempatnya Oh ini Oke Tempatnya itu disini teman-teman ya Agak terselip Agak tersembunyi ya Jadi kita Taduh aku zoom ya Dari large rolling stump ini Kalian masuk aja kesini Nyempil gitu Set Eh Nyempil kesini Lah Ini kan ada kolom kecil Kalian mancing aja disini teman-teman Tuh Buat kalian yang awal-awal disini Itu paling enak teman-teman ya Jadi Kalian pagi itu Dari jam 7 Sampai Jam 3 Atau jam 4 Kalian mancing disini aja Terus Kalian Sore kemalemnya Itu bisa sosialisasi Teman-teman Dan nyari scene Scene Event ya Kalian aja Kalian bisa dapetin apa gitu kan Karena ada glove Ada Tadi pintu kemana saja Ada Banyak kok Aku juga Belum dapet semuanya kok Pokoknya Saranku juga Kalian juga harus Banyak interaksi keluarga Teman-teman ya Karena yang tadi itu Aduh Nggak beli spoiler ya Yang Apa Lepas tadi ya Nanti aja Aku kasih tau lah Terus disini Mancingnya itu Kalau kalian dapet yang kecil ini Yang kecil ini Pasti itu Itu teman-teman Apa namanya Apa namanya Lobster teman-teman ya Jadi biarin aja Kalau lobster tuh Kalian tuh cari Yang gede nanti ya Ada shadow yang gede nanti Nah shadow gede kayak gini Pasti jatuh sekali Ambil teman-teman Ini kita pasti dapet begal Nah Ini tuh harganya Satunya tuh Rp2.000 teman-teman Rp2.000 berapa gitu Banyak Terus sehari itu Kita bisa dapetin Oh biasanya Sehari tuh bisa dapetin 10-15 teman-teman ya Dengan waktunya Misalnya kalian Ini kan ini Nanti jam Sebelum jam 6 Balik dulu Buat Ngejual Karena kan Doraemon ngambilnya kan jam 6 Jadi kalian bisa dapet duit dulu Terus kalian bisa beli Bibit juga di Setelah jam 6 Kan masih bisa beli bibit Jadi kalian tetep bisa Main harvest moon Ala-ala harvest moon gitu ya Terus kalian bisa Besok paginya Beli sapi Beli ayam Juga bisa Jadi tuh Kehidupan kita tuh Nggak no lab di Apa Mining teman-teman ya Terus kita malamnya Bisa nyari Interaksi Keluarga Kita ajak ngomong semuanya Biar hatinya nambah Terus kalau udah ke Bintang apa Kalau ke hati yang biru Kalian juga harus Ngasih Makanan kesukaan mereka Nanti aku Pisah videonya teman-teman ya Biar kalian ada guide tips Makanan apa aja sih Yang disukain ke warga itu Contohnya Doraemon tuh Suka Dora yaki Gitu kan Terus si Apa Peri Peri goddess itu Sukanya itu Cabbage Atau apa sih namanya Lupa aku Atau yogurt Itu gitu Nanti aku share aja Di video selanjutnya Disini tuh aku fokusin kalian Buat yang baru main Dan kalian tuh Masih pingin Main ala Harvest Moon Jadi tuh Waktunya tuh bisa Kita Anu ya Kita apa Kita maksimalkan teman-teman Nggak main di mining aja Kecuali kalau kalian butuh Material Boleh kalian mining Tuh kita dapat lagi ya teman-teman Tuh Dapat lagi Cuma selisih berapa tadi Berapa menit Tuh Tuh Dapat lagi Udah itu Sehari itu bisa dapat Banyak lah Pokoknya Tentunya Gitu aja Tentunya Nanti sebelum jam 6 Kalian wajib jual Tentunya Buat Dapat Buat ngasih tau Apa Buat Biar dapet kita uang Pas Doraemon ngambil Kan Doraemon ngambil jam 6 Kalian wajib lah Buat Naruh sebelum jam 6 Oh ini udah mau jam 6 ya Bentar Bentar Cukup Jual aja ya Tentunya Jual dulu ya Karena tadi aku juga Itu Aku mau ngecek juga Piranha Oke kita pake pintu kemana saja Biarin si Kudaku Naunya speed Tuh Kita jual aja Tentunya Kita jual yang ini Terus kita jual Piranha Nah kita tunggu Sampai Doraemonnya ngambil ya Kita panggil kuda kita Dateng gak Tuh Kita dapet 31.000 Tentunya Gila gak cepet gak Uangku langsung 38.055 Keren kan Oke Kelamaan kudanya Kita langsung aja Kita cek nih Harganya berapa sih Persatuannya Oke kita cek ya Harga persatuannya Tuh Kalian tuh Untung cuy Daripada kalian capek kan Mencet-mencet Eee Apa Tambang Tuh Piranha Piranha Mahal juga Piranha 500 Tentunya Jadi bisa kalian Manfaatin juga Tuh Lihat 44 Bengal Kita dapet 142.072 Tentunya Gila gak Banyak banget gak Lumayan loh Bentar ya Kita coba ya 142.723 Kita bagi 44 Tuh Satunya itu Kita bisa dapet 3.224 Jadi kalian tuh Gak perlu nambang Ditambang kan juga Ada yang mancing Kalian tuh Kayaknya tuh Memakan waktu banget Sampai turun bawah Mending kalian tuh Farming sini tuh Kalau pengen Farming uang ya Bener-bener farming uang ya Oke segitu dulu Temen-temen Penjelasan Penjelasan aku Buat Dapetin uang cepat Di awal game Jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe Video di jika kalian Kalian suka dan share Temen-temen kalian Biar kalian juga tau Temen-temen Segitu dulu Dari Puja Dan Doraemon Story of Season See you next Video Sub indo by broth3rmax